Intro Setelah sekalian jumpa kembali dan berenungan harian GKI Kebonjati Tema renungan kita hari ini ialah Tulus Yang bersumber dari kitab Masmur Pasal 73 ayat yang pertama Masmur Pasal 73 ayat yang pertama berkata demikian Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Setelah sekalian ada sebuah peribahasa yang berkata demikian Sekali lancung keujian seumur hidup orang tidak percaya Peribahasa ini mengatakan sekali kita melakukan perbuatan yang mengecewakan orang lain Entah itu menipu, mencuri, atau bersikap tidak jujur Membohongi orang lain maka akan sangat sulit bagi orang lain Untuk mempercayai kita kembali Peribahasa ini sangat menekankan pentingnya kita mempunyai integritas diri yang kuat Integritas diri terlihat dalam ketulusan kita Dalam berbuat sesuatu kepada orang lain Nah sesuatu sekalian apa yang dimaksud dengan tulus atau ketulusan Tulus berarti bebas dari ketidakjujuran Tulus berarti bebas dari kemunafikan atau sikap berbuka dua Kebersihan hati dalam niat atau dalam menyampaikan dengan kesungguhan Jadi tulus atau ketulusan berkaitan dengan hati kita Nah sesuatu sekalian yang dapat mengetahui Apakah kita, saya dan saudara memiliki hati yang tulus atau tidak Adalah diri kita sendiri dan Tuhan Orang lain tidak dapat mengetahuinya Karena ketidak tulusan dapat ditutupi dengan raut wajah yang kita perlihatkan Dan kata-kata manis yang kita ucapkan Setelah sekalian ketulusan merupakan kualitas hati yang sangat penting dihadapan Tuhan Dan sebab itulah dalam Masmur Pasal 73 Ayat yang pertama dikatakan Bahwa Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya Bagi mereka yang bersih hatinya Salah satu ujian untuk ketulusan adalah dalam hal memberi Orang yang memberi dengan tulus tidak akan mengharapkan balas jasa Tetapi jika kita tidak tulus Maka hati kita akan menjadi kecewa pada waktu pemberian kita tidak dibalas Sesuai dengan apa yang kita harapkan Ketulusan juga dapat diuji pada waktu kita memuji seseorang Apakah kita memuji orang itu hanya untuk menyenangkan hatinya Tetapi sebenarnya apa yang ada di hati kita tidak sesuai dengan apa yang kita katakan kepada orang itu Dalam hal mengasihi pun kita harus tulus Orang yang mengasihi dengan tulus akan tetap dapat mengasihi Apabila orang yang dikasihinya melakukan hal-hal yang tidak berkenan dan mengecewakan Soal sekalian mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang dapat mengasihi kita dengan tulus Meski kita masih jatuh bangun dalam dosa dan sering mengecewakan Tuhan Sifat tulus hati sangat penting soal sekalian Sebab ketulusan menciptakan kerelaan, kesuka citaan, integritas, kejujuran, dan kredibilitas Yang tentunya harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan Ketulusan merupakan bagian dari sikap mencintai dan mengasihi orang lain Apabila kita hidup dalam ketidaktulusan Maka saudara dan saya akan menjadi seorang yang munafik Oleh sebab itu dalam hidup ini Saya dan saudara kita harus berupaya dengan pertolongan Tuhan Menjaga ketulusan dan kebersihan hati kita Seperti ini katakan pemasmur dalam masmur 101 ayat kedua Ketika ia berkata Aku hendak memperhatikan hidup yang tidak bercelah Bilakah engkau datang kepadaku Aku hidup dalam ketulusan hatiku Serah sekalian tanpa hati yang diwari ketulusan Kita tidak bisa membuat Allah terkesan dengan hidup kita Sudahkah kita miliki hati yang tulus dalam pelayanan Hati yang tulus dalam memberi Hati yang tulus dalam mengasihi Hati yang tulus dalam pekerjaan Dan dalam keseharian kita Tuhan memberkati kita semua Amin